Sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekitar 9 tahun yang lalu, suami saya ditelepon oleh salah satu temannya dari grup Pencinta Alam untuk melakukan search and rescue pesawat trek yang hilang di daerah Pangalengan, Jawa Barat. Jadi, kronologisnya, ada dua pesawat trek yang terbang dari Pangandaran menuju Bandung, namun di tengah perjalanan, satu pesawat trek hilang kontak dengan satu pesawat lainnya. Dan diperkirakan pesawat itu hilang di area Pangalengan, Jawa Barat. Karena memang saat mereka melewati area tersebut, cuaca kurang baik dan jarak pandang pendek disebabkan oleh kabut yang tebal. Jadi, suami saya berkumpul dengan beberapa teman dari organisasi lain untuk melakukan pencarian dan penyisiran di area Pangalengan. Dan dibuatlah beberapa titik-titik untuk melakukan pencarian berdasarkan tim yang sudah dibuat. Saat itu, suami saya mendapatkan titik pencarian di area Pergunungan. Saat melakukan pencarian, hari pertama, hari kedua tidak mendapatkan hasil. Dan saat itu, mereka mulai keletihan. Karena juga cuaca yang kurang mendukung setiap hari hujan, awalnya dingin, kabut yang tebal, membuat tempat itu semakin menyeramkan. Tetapi beberapa anggota tim berusaha untuk tetap melakukan pencarian, tetap semangat mencari korban yang jatuh dari pesawat. Sehingga suatu hari, mereka membuat tenda lebih awal karena memang cuaca berkabut yang membuat jam 4, jam 5 sore menjadi agak lebih gelap dari biasanya. Jadi, mereka memutuskan untuk membuat tenda lebih awal saat itu. Setelah membuat tenda, mereka berdiskusi untuk melakukan pencarian di beberapa titik lagi dan berkoordinasi dengan anggota dan tim lainnya melalui radio untuk melakukan rencana apa berikutnya agar pesawat trek itu bisa segera ditemukan. Tapi karena memang cuacanya yang dingin dan mereka keletihan, saat itu mereka tidur lebih awal. dan seperti biasa, bila melakukan camp, mereka membiarkan api ungun untuk menyalah sampai pagi. Sampai tiba-tiba suami saya terbangun di tengah malam. Ketika dia terbangun dan keluar dari tenda, dia melihat ada seperti seorang bapak-bapak dan bapak-bapak itu duduk di pinggir api ungun sembari kedinginan. Bapak-bapak itu menggigil dan rambutnya panjang dan terlihat tampak basah. Suami saya kaget. Lalu dilihatnya jam tangannya, saat itu jam sudah jam 2 malam. Siapa jam 2 malam? yang berteduh atau orang tersesat di tengah hutan, di tengah gunung, lalu duduk di api ungun. Cuma suami saya tetap berpikir positif. Mungkin ada salah satu warga atau orang tersesat, terus dia melihat ada api ungun di tengah hutan, jadi dia duduk dan numpang berteduh. suami saya tetap berpikir positif. Suami saya tetap berpikir positif. dan menggigil dan semuanya tampak basah suami saya bilang gini pak saya ambilin hadung dulu ya sebentar ya, bapak basah banget bapak kehujanan ya tadi sebentar ya pak suami saya masuk ke tendang untuk ngambil hadung, terus keluar lagi bapaknya diselimutin terus suami saya bikin kopi buat bapak itu, sempat bikin kopi untuk bapak itu setelah bikin kopi dikasih ke bapaknya bapaknya cuman bilang ya bum, udah itu doang bilang terima kasih aja terus dia jangan berolah bapak itu cuman ya bapak itu gak banyak ngomong cuman ngomong gini, yang dia inget yang suami saya inget adalah bapak itu bicara seperti ini yang hati-hati ya carinya tapi kalau bisa jangan cari disini carinya disana di bawah kaki gunung sana jangan disini disini mah gak ada siapa-siapa gak ada apa-apa juk atuk pergi pergi, jangan disini ya jangan disini bapak mah sering lewat sini gak ada apa-apa disini bapaknya cuman ngomong gitu yang diinget suami saya bapaknya cuman bilang seperti itu jadi ya suami saya cuman iya pak iya pak barusan untuk sofa terus akhirnya bapaknya itu bangun terus bilang gini jangan bapak minta rokok satu boleh oh iya pak sebentar sebentar kata suami saya terus suami saya masuk ke dalam tenda waktu dia lagi cari rokok di tasnya temennya kebangun terus kenapa? itu ada kokok bapak kasihan kayaknya tersesat atau kemaleman jadi dia menumpang bertertadu di depan api minum terus lagi ngamasi rokok terus temennya minum bener jam segini ada kokok bapak tersesat di hutan iya coba liat keluar kalau gak pernah terus mereka keluar tersesat bapak itu udah gak ada bapaknya udah gak ada terus suami saya ternyata bilang ada bapak itu bahkan mereka ngopi dan ngobrol bareng setelah diliat bapak itu udah gak ada terus diliat cangkir kopinya kopinya ternyata masih penuh gak diminum sama sekali padahal waktu ngobrol bapak itu sambil minum kopi sama cerita biasa tapi setelah diliat teko kopinya ternyata masih penuh seperti tidak diminum oleh siapa entah suami saya emang yang kecapekan sampai saya lihat saya sudah jual tapi setelah seminggu kemudian pesawat itu ditemukan dan ternyata pesawat itu ditemukan jauh dari titik yang mereka perkirakan jatuh sekitar 1 km memang saat itu seingat saya pencarian dilakukan besar-besaran tapi tidak membuahkan hasil karena memang mereka salah titik koordinat yang mereka pikir adalah titik jatuh pesawat itu ternyata lain jadi akhirnya ditambah lagi waktu pencariannya dan ditemukannya hanya 1 km jauhnya dari tempat yang mereka pergi seperti yang bapak itu bilang disitu gak ada siapa-siapa karena bapak itu nyuruh nyuruh mereka nyuruh ini suami saya untuk pergi dari sana jadi masih ada dari sana kalau itu masih mister selamat menikmati selamat menikmati Kamu punya pengalaman horror? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.